Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Masa di Sugiantor.com Kali ini saya akan memberikan panduan bagi kalian para pengguna POCO M3 Yang ingin memasang TWRP dan juga root Oke, langsung kita eksekusi Lalu masuk ke setelan, kalian tekan versi MIUI Sampai muncul opsi developer Kalau sudah muncul, kalian periksa di setelan tambahan Lalu kalian aktifkan USB Debugging Untuk syarat pasang TWRP ini, pastikan kalian sudah unlock bootloader Untuk caranya, sudah saya buatkan video sebelumnya, kalian bisa cek Nah, kalian aktifkan USB Debugging jika belum kalian aktifkan Oke, ada pemberitahuan Kita tunggu dan kita konfirmasi, oke Selanjutnya, kita beralih ke PC Di sini sudah saya siapkan untuk menginstall TWRP Kalian tinggal klik-klik saja, nanti TWRP sudah terpasang Untuk ini, perseratannya kalian sudah disable driver Ataupun sudah menginstall minimal Ataupun driver ADB fastboot juga Nah, di sini ada toolnya yang sudah saya mod Dan sudah saya siapkan recovery-nya Kalian tinggal klik seperti ini Buat ponsel kalian masuk ke mode fastboot Ya, seperti ini gambar fastbootnya Lalu kalian tinggal colok saja ke PC kalian Menggunakan USB ya Nah, kita tunggu untuk detect ya Jika sudah dirasa detect ada bunyi atau semacamnya Kalian tinggal klik tombol sembarang Maka akan ada tulisan sending mengirim seperti ini Nah, di sini kita sudah sukses Kita tinggal tunggu sedikit lagi untuk mendownload boot image Nah, di sini congratulations Sukses, kalian tinggal ambil ponselnya Lalu kalian matikan untuk masuk ke dalam mode TWRP Yang sudah kita pasang atau warng fox ya Tekan tombol power lama Sampai mati, lalu cepat-cepat untuk menahan juga tombol volume atas Oke, jika kalian mengalami seperti ini Artinya internal kalian di inskripsi ya teman-teman Caranya mudah Kalian tinggal pilih web Lalu ketikan yes Di format data Klik Setelah itu tinggal reboot ponsel kalian Jangan ke sistem dulu ya Ke recovery Oke, jika sudah kalian bisa pilih menu mount Lalu kalian mounting ya Kalian mount sistem Eh, vendor kalian boleh juga sistem Tapi lebih bagus untuk vendor saja ya Kalian cari recovery from boot ya Di sini kalian boleh hapus Sebentar, ini ada file-nya Recovery from boot ini File ini Kalian bisa cadangkan atau pindahkan saja Kalau saya, saya pindahkan ke internal atau SD card Bisa hapus juga ya Agar nanti saat kembali Dia TWRP kalian menjadi permanent Saya pindahkan ke SD card Oke Oke, selanjutnya Karena kita akan routing juga Kalian backup seperti ini Pilih backup dimanapun Yang kalian inikan Di sini ada peran SD card Ataupun internal juga boleh ya Yang perlu kita backup di sini Adalah boot image Bikin backup seperti ini Kalian pilih boot Lalu kalian swipe Nanti akan muncul file Yang seperti ini Hasil backupan Kita tidak bisa membuka dari sini ya Jadi, kita buka di Hasil internal Hasil fox Hasil backup seperti ini Ini ada tulisan boot MMC win ya Kalian rename saja Kalian ubah namanya menjadi boot Dot image Jika sudah klik Lalu swipe ke kanan Oke, jika sudah seperti ini Ini adalah hasil backupan kita Lalu kalian tinggal reboot ke sistem Oke, jika sudah kembali Ke home screen ya Kalian install Di sini magis Kalian bisa download Magis yang paling baru Magis APK ya Kita akan gunakan Untuk merut Karena kita sudah Membackup Boot image Yang tujuannya Kita adalah Akan menambal Boot image tersebut Untuk root ya Oke, ada peringatan Seperti ini Kalian izinkan Konfirmasi Untuk oke Oke Disini keterangan magis Belum terpasang Berarti belum root ya Oke, kita akan Tambal dengan Metode seperti ini ya Kalian klik pasang Lalu klik Jentang seperti ini Lalu kalian Berikutnya Lalu kalian pilih Tambal Boot image Yang sudah kita rename Di TWRP Orang Fox tadi Kalian pilih penyimpanan Tadi tempatnya Di folder Fox Ya Hasil backup Buka lagi Nah Yang kita rename Adalah boot image Ini ya Kalian tinggal klik aja Lalu berikut mulai Dia akan memulai Menambal Tunggu prosesnya Sampai dengan selesai Oke Jika boot image Sudah berhasil ditambal Akan Tersimpan di Folder download Di internal Ini Keterangannya Jika sudah Jika sudah Seperti itu Kalian matikan Ponsel kalian Untuk masuk Kemodon Ke recovery Orang Fox Yang sudah kita pasang Tadi Selanjutnya Jika sudah berada Dalam menu TWRP Atau Orang Fox Kalian Cek saja Folder download Ini untuk Ori Yang berarti Yang tadi Sudah ditambal Masuk ke dalam Folder download Ini adalah File nya Teman-teman Ini dia Hasilnya Yang sudah Kita Tambal Tadi Kalian tinggal Klik saja Pilih Partisi Boot Disini Lalu Kalian tinggal Swipe ke kanan Tunggu proses Cuma sebentar saja Jika sudah Kalian tinggal Reboot Ponsel kalian Dan Dijamin Ini Root Sudah Root Ponsel Kalian Oke Kalian lihat Disini Inilah Magis Yang sudah Terpasang Kalau terpasang Begini Artinya Sudah Root Menggunakan Root Yang paling Baru Yaitu 25.2 Magis Yang paling Baru Itu dia Untuk Cara Root Ponsel Dan juga Memasang Recovery Secara Permainan Di Pojo M3 Yang terbaru Ini Kita Cek Juga Untuk Recovery Yang sudah Kita Pasang Apa Hilang Atau Masih Ya Teman-teman Oke TWRP Dan Tadi Berhasil Semuanya Dengan Sukses Semoga Ini Bermanfaat Dan Menjadi Referensi Panduan Kalian Sebelum Menginstall Di Pojo M3 Sampai Jumpa Pada Kesempatan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai